Intro Budidaya tanaman bonsai kini semakin diminati semua kalangan. Kunjungan saya kali ini ke rumah Pak Faridnya Umar yang juga sebagai seniman bonsai di Banda Aceh. Saat saya berkunjung ke kediamannya, mata saya langsung takjub. Usai melihat jejeran pohon bonsai yang sangat menakjubkan, di mana sebuah pohon yang harusnya tinggi menculang, namun tumbuh gerdil dan melekuk sangat indah. Saya kemudian bertanya-tanya bagaimana terkait keseimbangan antara akar, batang, dan daun sehingga indah dipandang. Beliau yang juga menjabat sebagai ketua DPRK Kota Banda Aceh ini, memiliki lebih dari 20 pohon bonsai. Bonsai-bonsai tersebut berjejer rapi di halaman belakang rumahnya. Sudah sejak 3 tahun terakhir, Pak Farid memilih fokus budidaya tanaman bonsai. Ada lebih dari 20 tanaman bonsai dengan tinggi tidak lebih 50 cm di rumahnya. Tanaman bonsai memiliki ciri khas ukuran kerdil, bentuk akar, dan cabang yang unik. Bonsai dibudidayakan dengan teknik khusus yang membutuhkan ketelatenan dan ketelitian. Tidak hanya merawat dan membudidayakan, bonsai milik Pak Farid kini telah merambah ke dunia kontes. Beberapa jenis bonsai juga pernah menjuarai perlombaan di Jawa. Selain hobi, Farid mengaku budidaya bonsai juga menjadi healing bagi jiwanya di tengah kesibukannya. Tidak hanya itu, hobi budidaya bonsai yang ditekuni Farid juga diharapkan bisa menjadi ladang cuan di Aceh, khususnya bagi pemuda Aceh dalam membangkitkan ekonomi kreatif. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak. Ini, Pak 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 ngapain ini Pak? Ini bonsai. Biar bonsai. Biar bonsai, oke. Ini ada yang sudah panjangnya, yang tahunya kan. Jadi supaya tetap bunda, menari. Jadi perlu kita, apa ya? Dira pikiran Pak ya? Dira pikiran kalau tidak bahasanya brooning. Brooning. Seperti rambun juga, kalau udah rambun-rambun kan perlu kita pangkas. Itu untuk perawatan pangkasnya itu berapa minggu sekali gitu Pak? Tergantung, kadang bisa jadi 21 kali atau 2 minggu, tergantung bagaimana kondisinya. Cuma kadang-kadang kita gak sempat, nah ini setiap hari gitu kan. Bapak, kan Bapak ini sebagai Ketua DPRK Kota Bandai Aceh, terus di samping dengan kesibukannya itu, hobinya nih memang hobi bonsai sedia kapan nih Pak? Jadi ceritanya kan 2020 lalu, saya kebetulan awal-awal itu kan menuju daerah Aceh Tengah. Kemudian singgah di Bunda Meriah, daerah sana kan banyak bunga-bunga tanaman iyan. Ada bunga kinta, botonia, apa yang narik, cantik-cantik. Saya beli lah Pak, bawa pulang sini sama istri. Kemudian lama-lama kan di Bandai Aceh kan gak tutup, karena saya ada lagi nih. Yang lama akhirnya mati-mati lah. Pada saat itu, setelah itu saya ke Medan. Kemudian ada yang bilang ke saya bahwa di Medan ada kebun kampung rumah. Kampung bunga? Kampung bunga. Yaitu daerah Madirsan. Jadi di Google bisa di cek orang itu. Ketika di cek di sana, saya datang ke sana ternyata luar biasa. Ada yang jual anggrek, jual kaktus, jual cemara, jual bonsai, macam-macam. Setelah saya lihat di tempat yang ada bonsai, tertarik saya. Karena persepsi saya hari selama ini. Bonsai itu lah misalnya di tempat-tempat kota keadaan gula. Saya pikir bonsai itu kayak gitu. Ternyata gak seperti itu. Bonsai itu kan dari kata-kata bons dengan isan. Bonsai itu adalah pot di kerdil. Pot dangkal. Ini kan dangkal ya. Kemudian tanamannya di kerdil. Ini 10 tahun pak. Jadi seharusnya kok gak besar dia. Tapi di kerdil kan. Dia ini walaupun potnya kecil. Akarnya ini gak akar serabu dia. Gak akan sampai pecah apa namanya. Pohonnya gak pecah dia. Gak pecah pohonnya. Ada ketentuan pohonnya juga ya pak ya? Gak ada. Misalnya pohonnya batangnya keras. Kemudian usianya lama. Jadi ceritanya setelah itu saya tertarik. Waktu itu saya masih koleksi yang kecil-kecil. Tapi setelah beberapa lama. Misalnya saya keluar kota. Dua hari rupa diserah mati. Akhirnya saya coba yang agak-agak yang medium lah. Dia ada ukurannya juga. Dia ada ukuran small. Pohonnya. Ada namanya kecil tuh. Mame. Mame itu kecil. Kemudian di atasnya small. S. Kemudian M. Medium. Kemudian L. 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 L yg. Jadi saya coba mulai cari yang medium. Ternyata tertarik. Ada juga untuk kita itu. Itu perkembangannya gak bagus. Saya bawa pulang. Saya bawa ke kantor. Masuk Inkason. Kuang asing. Rupanya lama-lama kok. Perkembangannya gak bagus. Pak kritik. Rupanya itu dia harus di tempat penyuka. Kena matahari kena ini. Ada aturan-aturannya ya, Pak ya? Dari situ saya belajar otoriza, saya enggak 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 ada guru. Setelah sekian lama, saya baca-baca, diskusi sama teman. Kemudian suatu ketika saya ke Jawa. Di sana, ketemu sama teman di daerah Bogor. Dia punya koleksi yang banyak, yang udah-udah besar. Saya merasa, punya saya enggak ada apa-apanya ini. Kemudian juga ada pameran atau korte saya ikuti. Yang di Jawa, Pak? Nah, maksudnya saya ikut melihat, bukan ikut lokal itu. Jadi, di situ lah saya, eh, luar biasa lagi betul-betulnya. Jadi, susi, direkomendasikan beberapa, ada orang-orang yang menganggung bonsai yang udah lama, ada puluhan tahun, saya ke tempat beliau di daerah Malang, namanya Pak Arpahi. Ini termasuk perang awal di Indonesia, di dalam bonsai ini. Ini cerita, sejarah bonsai, dan teman-teman. Berarti Bapak bisa dikatakan bermula dari pandemi. Kemarin mencari kesibukan, hingga pada akhirnya menjadi sebuah hobi ya, Pak? Jadi, misalnya kita pulang di kantor, rapat, masanggaran atau apa. Kadang-kadang malam kan, ya dari pagi 2 hingga malam, ya melepas kelelahan itu, ketika meriahnya jadi fresh. Fresh lagi, Pak ya? Jadi, kita siram. Biasanya disiram 2 kali, pagi, di dinosauri. Tiga malam. Jadi, pengikmatan itu, seharusnya kita menyeram bunga ini. Menyeram bunga, ya kemudian kita lihat yang hijau-hijau ini, kan fresh mata kita. Jadi, Bapak membagi waktunya itu gimana, Pak? Misalnya kalau Bapak keluar kota, dinas? Biasanya saya minta sama teman untuk nyiram. Tapi dia bisa nyiram saja. Kadang untuk bisa ganti media, ini namanya media. Media tanahnya, Pak ya. Ini kalau ini dari pasir malam, ya? Pasir dari malam kota, atau memang namanya pasir malam? Namanya pasir malam. Oh, namanya pasir malam. Ini dari buang-buang. Dia ini cepat menyerap air. Jadi kalau kita siram cepat di... Karena ada jenis bonsai juga, nggak bisa sering disiram. Mungkin bisa pusuk akarnya. Nah, misalnya... Seperti Bougenville. Itu dia dua hari sekali. Tapi kalau siang-siang hari dua kali, bisa cepat mati dia. Bapak, untuk kategori pohon apa aja nih, yang bisa dijadikan bonsai, Pak? Apakah semua pohon bisa kita buat seperti ini? Pengetahuan sebenarnya tidak semuanya. Misalnya jenis-jenis tersebut. Misalnya tadi itu berbata angkrat. Mereka punya usia yang lama. Mereka bisa dibentuk. Karena ini contohnya. Ini kan nggak bisa langsung seperti ini. Jadi kita sebelum melihat bonsai itu. Ini kan pertama. Kalau sekarang saya lihat. Banyak ada komunitas-komunitas bonsai. Seperti di Aceh misalnya. Mereka itu komunitas itu bonsainya itu bukan pemimpinan. Bukan mulai dari... Dari alam. Dari alam. Nanti berburu bonsai apa, ada pohon misalnya agu kalau bahasa aja. Nanti diambil itu, dibentuk. Jadi sudah ada bongkong atau apa. Bongkeran yang itu, sudah sebesar ini dibentuk. Sehingga bukti proses yang lama. Nah, dan juga mungkin kurang menarik. Tapi kalau seperti ini, di program di awal. Jadi kecil di program. Jadi akarnya di program. Sehingga sebelumnya, saatnya, seorang bonsai juga seperti visioner. Maksudnya, contoh nih. Ini kita ada monstres. Rencana mau kita bentukin seperti apa. Jadi ada gaya. Ada gaya bunjin misalnya. Ada gaya casket. Ada seni casket. Banyak monobornya. Jadi kita udah punya planning. Rencana mau seperti ini. Lalu kemudian nanti ketika kita keluar. Keluarnya dipotong. Potong nanti keluar lagi dipotong. Di samping akhirnya bisa. Dipasang kawat. Nah, ketika batangan baterai, kan dipasang kawat dibentuk. Ada planning-nya berarti ya Pak? Nah, dibentuk. Contoh misalnya kayak ini. Ini apa mau kita ke atas. Terus ke bawah kan bisa kita atur. Oh, iya, iya. Melalui dari kawatnya ini ya Pak ya. Sampai kemudian nanti. Kalau dia sudah kuat atau apa, diluka. Sehingga nggak berubah lagi bentuknya. Seperti itu lah. Kita tadi. Nah, ini dia. Oke. Tanya selanjutnya ya Pak. Pak, ini kan kira-kira bonsai ini berkeluang nggak untuk kita jadikan usaha? Terutama mungkin buat anak-anak muda atau Bapak yang pernah memberikan pelatihan tentang bonsai ini gimana menurut Pak? Nah, jadi itu yang mungkin selama ini kurang diketahui ya. Kita misalnya di BIAJ. Ternyata bonsai ini salah satu yang sangat prospek untuk ekonomi kreatif. Terutama anak-anak muda. Karena kalau saya lihat di Jawa, ada misalnya contoh tadi. Kalau kita tadi kan berburu. Nah, mungkin tak. Terbanyakan kita ada pemerintah bonsai misalnya di Asia itu. Mereka datang ke hutan, dikaju ke mana, di Matai. Berguru sudah ada. Sementara kalau di daerah Jawa, saya contoh Cemara. Dia ada tempat penyemita. Ada petani. Khusus dari Nol, kan? Ah, dari Nol. Dia tanam bonsai itu. Jadi apa? Mereka ini punya ada bahan kalau istilahnya. Dijual. Jadi yang pertama, sudah membantu petani. Petani Cemara dari misalnya. Kemudian, kan dibuatuk. Siapa ada komunitas apa-apa. Kan begitu dijual dengan harga yang lumayan. Kan sudah memen. Jadi sebenarnya, bisa juga bonsai. Ini dijadikan souvenir. Kalau yang kurang-kurang kecil-kecil misalnya. Oh, iya, iya. Yang misalnya kurang-kurang berapa. selama 50 ribu, sudah sempurna. Bisa juga dibuat souvenir misalnya. Kalau yang udah-udah besar, ya tentu harganya bisa ingat. Lebih fantastis sekali lagi. Apalagi misalnya, dia sudah ikut kontes atau lomba. Biasanya ada pameran dikat noka, dikat nasional. Jadi biasanya ada kategori kelas. Ada kelas prospect, ada kelas pratama, media, bintang, dan sebagainya. Ini topohan ini udah berapa lama nih, Pak? Ini sama saya sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya di, ya Pak? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, daerah Soreang. Daerah Soreang. Nah, ini. Sudah jadi seperti ini. Jadi prosesnya lama. Dia ini beli bahannya itu di daerah Garut. Garut. Sama petani. Makanya tadi yang saya maksudkan itu. Sebenarnya, kalau dibulijayakan, bisa contoh. Ini kalau dibandungkan daerah-daerah dingin. Iya, Pak. Makanya bisa. Jadi ketika tempat kita ada. Karena warnanya juga berubah. Agak berubah. Enggak hijau. Itu kali kurang. Nah, sebenarnya kita kan punya daerah-daerah. Misalnya seperti kita tengok. Daerah dingin. Kita bisa nyanti dari petani sana. Bahan-bahan seperti ini. Cemara ini. Kemudian dijual kepada para penguasa. Yang bisa dibentuk. Ini yang saya maksud tadi. Sebenarnya, potensi yang sangat prospek untuk mereka-mereka yang memang bergerak di bidang tanaman mosa. Nah, ini yang selama ini belum menampaknya. Beli di bidang tanaman. Kalau di Aceh sendiri kira-kira udah ada belum, Pak? Itu yang memang pembibitan dari nol tadi? Sepertinya masih kurang. Masih kurang. Nah, ini makanya saya di Bandar Aceh bersama teman-teman yang tergabung komunitas bonsai. Kita coba. Karena kan ada perkumpulannya. Perkumpulan Pengumar Bonsai Indonesia. Namanya PPBI. Dia ada tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional. Nah, jadi kemarin kita buat pelatihan. Kita buat pelatihan program pada Dinas Tenaga Kerja. Jadi, kita undang komunitas-komunitas bonsai di Bandar Aceh. Lalu, kita undang primer dari PPBI Pusat Nasional. Karena mereka juga ada juri nasional. Diberikan pelatihan. Apa sebenarnya itu bonsai? Nah, ini mengubah persepsi orang tentang bonsai. Kemudian juga bagaimana bentuk bonsai. Kemudian sampai bagaimana bonsai ini bisa menambah kehasilan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Oleh itu, MKM sendiri. Alhamdulillah, kemarin sudah kita sudah buat pelatihan tingkat dasar. Dan nanti ke depan ada tingkat lanjutan lagi. Lanjutannya, Pak. Oke, Pak. Kita sudah membahas tentang ekonomi kreatif. Kira-kira ini, Pak, harga jual dari bonsai itu sendiri yang berpeluang itu kisaran berapa, Pak? Karena kan ini biasa dikenal dengan bonsai itu adalah hobi orang kaya, hobi mahal, gitu. Ya, ada yang besar, saya. Ada yang harga seratusan ribu, dua ribu. Ada yang dua juta, dia juga sampai juta. Tuhan, bahkan saya dengar juga ada yang miliaran. Satu miliaran juga, benar. Kalau yang di Jepang itu, saya dengar cerita dari teman-teman di Bandung. Yang Jumara-Jumara tahun saya sampai miliaran. Berarti memang berpeluang besarnya, Pak, ya? Tidak, tapi itu kan dia sudah kelasnya levelnya. Seperti di Surabaya itu ada yang koleksi sampai 1.500 bonsai. Bonsai-bonsai berkelas semuai. Kalau kita kan itu hobi. Hobi aja, Pak. Melepas penat juga. Melepas penat gitu, Pak, ya. Sekali potong-potong. Terima kasih, Bapak, atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya izin pamit dulu ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Bandar Aceh, Firdaustin, Serambinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, ya. Jangan lupa like, ya. Jangan lupa like, ya.